Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai meninggalnya Seorang jaksa penuntut Hai Prisik Hari ini meninggal dunia Kalau kita lihat berita beberapa hari kemarin Teman-teman ada seorang hakim Yang mempunyai saya Prisik Juga meninggal dunia Jadi ada hakim yang meninggal Kali ini ada jaksa yang meninggal dunia Dan meninggalnya tentu Kita akan lihat teman-teman apa Faktor covid atau bukan faktor covid Tetapi yang jelas Jaksa yang menurut Hai Prisik Salah seorang itu meninggal dunia Dan kita sebagai admin enjoy channel Juga mengucapkan Semoga Arwah beliau Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan keluarganya Diberikan kesabaran Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan Baca beritanya Kita baca berita Dari hitayatullah.com Salah satu jaksa Yang menuntut Habib Risik Di penjara Meninggal dunia Salah satu jaksa Yang menuntut Habib Risik Dalam kasus Rumah Sakit Umi Bogor Nanang Gunar Yanto SHMH Meninggal dunia Kabar meninggalnya jaksa tersebut Disampaikan ke Jaksanan Agung RI Lewat kanal resminya Pada Jumat 16 Juli 2021 Jaksa Agung RI Beserta jajaran Mengaturkan Turut berduga Cita Atas meninggalnya Adi Yaksa Hebat Nanang Gunar Yanto SHMH Kasubdit Penuntut TPUL Pidum Kejagung Bunyi keterangan Di Instagram Resmi Kejaksan RI Pantauan Hitayatullah.com Pada hari Jumat Nanang disebut Meninggal dunia Pada Jumat Ini di sebuah rumah sakit Di Yogyakarta Jumat 16 Juli 2021 Jam 06.00 WIB Di rumah sakit Batisda Yogyakarta Semoga almarhumah Mendapatkan tempat Yang terbaik Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga diampuni Semua kesalahan Dan dosa Serta diterima Semua amal ibadahnya Bagi keluarga Yang ditinggalkan Diberi kesabaran Dan kekuatan iman Berita duka Adi Yaksa Berduka Bunyi keterangan Pada akun Terverifikasi At Kejaksaan RI Itu Jadi hari ini Teman-teman Pak Nanang Gunaryanto Ini meninggal dunia Ini adalah Salah seorang Jaksa Yang menuntut Hai Prisik Dengan tuntutan 6 tahun penjara Jadi Kalau seperti ini Kita ingat Apa yang disampaikan Oleh Hai Prisik Kemarin Teman-teman Setelah Hai Prisik Difornis oleh Majelis Hakim Ini Hai Prisik Mendatangi Tempat dimana Hakim berada Dan menyalami Sambil Hai Prisik Mengucapkan Sampai jumpa Di pengadilan Akhirat Dan Menurut saya Ini adalah satu sinyal Teman-teman Apa yang disampaikan Hai Prisik Sinyal bahwa Keadilan itu Akan didapatkannya Ketika Mereka semua Telah tiada Dan di pengadilan Akhirat itulah Akan mendapatkan Keadilan yang Sebenar-benarnya Jadi Tidak bisa Dimanipulasi Tidak bisa Diakal-akali Itulah Keadilan yang Sebenar-benarnya Dan pesan Hai Prisik ini Ternyata Ya Ada efeknya Atau tidak Efeknya Yang pasti hari ini Salah seorang Jaksa meninggal dunia Kalau kemarin Adalah seorang Hakim juga Meninggal dunia Kita baca Berikutnya Teman-teman Warganet Menyampaikan Bila Sungkawa Atas Kabar Duka Tersebut Salah seorang Pengacara Habib Rizik Siap Mohamad Kamil Pasa Saat dikonfirmasi Membenarkan Bahwa Nanang Gunaryanto SHMH Adalah Salah satu JPU Dalam penututan Habib Rizik Siap Benar Ujar Kamil Lewat pesan singkatnya Saat dikonfirmasi Pada Rizumat Siang Sebelumnya Suryaman Eza Salah satu Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Telah meninggal dunia Suryaman Merupakan Salah satu Anggota Majelis Hakim PN Jakarta Timur Yang Mengadili Dan Memberikan Fonis Kepada Habib Rizik Siap Dalam kasus Tuduhan Penyebaran Berita Bohong Hasil Tes web Di rumah sakit Umi Bogor Diketahui Beberapa Waktu lalu Jaksa Penutut Umum Menuntut Habib Rizik Siap Dalam kasus Rumah sakit Umi Selama 6 tahun Penjara Oleh karena Terdakwa Habib Rizik Terbukti Secara sah Dan Meyakinkan Bersalah Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyebarkan Berita Bohong Sebut Salah satu Jaksa Pada sidang Pembacaan Tututan Di pengadaan Negeri Jakarta Timur Kamis 3 Juni 2021 Jaksa Menuntut Hukuman Penjara 6 tahun Penjara Ini Karena Habib Rizik Diakini Melanggar Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Bidana Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Bidana Hal itu Juga Didasari Dengan Barang Bukti 1 Sampai 26 Secara Keseluruhan Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Kabarkan Mengenai Salah Satu Jaksa Yang Menuntut Hib Rizik Hari ini Meninggal Dunia Entah Secara Kebetulan Atau Tidak Tetapi Kenyataannya Seperti itu Hib Rizik Juga Pernah Menyampaikan Itu Teman-teman Terkait Vonis Yang Dijatuhkan Kepada Dirinya Ini Dianggap Tidak Adil Karena Ini Apa Yang Disampaikan Hib Rizik Sesuai Dengan Kondisi Hib Rizik Jadi Menurut Versi Hib Rizik Menyatakan Benar Apa Yang Disampaikan Hib Rizik Itu Dan Menurut Hakim Ini Apa Yang Disampaikan Hib Rizik Ini Melakukan Kesalahan Nah Karena Ada Dua Pendapat Yang Berbeda Antara Hakim Dan Hib Rizik Maka Hukuman Itu Ditolak Oleh Hib Rizik Dan Hib Rizik Mengajukan Banding Nah Itu Kalau Kita Melihat Kebelakang Terkait Kenapa Hib Rizik Difonis Hukuman Yang Begitu Berat Dimana Jaksa Menutup 6 Tahun Sementara Hakim Ini Menjatuhkan Fonis 4 Tahun Penjara Tetapi Itulah Yang Terjadi Teman Teman Kita Akan Melihat Episoda Berikutnya Terkait Banding Yang Diajukan Oleh Habib Rizik Siap Nah Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Suka Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setelah Saya Mengikuti Proses Hukum Yang Sangat Melelahkan Ini Mulai Dari Panggilan Politi Dan Penangkapan Serta Penahanan Hingga Digelarnya Persidangan Sampai Pembacaan Preb Pada Hari Ini Saya Semakin Percaya Dan Yakin Bahwa Ini Adalah Kasus Politi Sehingga Hukum Hanya Menjadi Alat Legalisasi Dan Justifikasi Untuk Memenuhi Dendam Politik Oligarki Terhadap Saya Dan Kawan Kawan Sebelum Saya Buktikan Dengan Memaparkan Berbagai Indikasi Yang Menjadi Petunjuk Bahwa Kasus Yang Saya Hadapi Lebih Tepat Disebut Sebagai Kasus Politik Ketimbang Kasus Hukum Maka Saya Memandang Perlu Untuk Kembali Menceritakan Latar Belakang Semua Sebelum Dan Saat Serta Setelah Saya Kembali Dari Kota Suci Mekah Ke Indonesia Agar Menjadi Jelas Benang Merah Yang Menghubungkan Semua Rangkaian Kejadian Dengan Kasus Yang Sedang Saya Hadapi Di Pengadilan Ini Sehingga Menjadi Masukan Penting Bagi Mereka Yang Punya Hati Jernih Dan Akal Sehat Serta Nurani Keadilan Untuk Mengambil Keputusan Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Semua Ini Bermula Dari Aksi Bela Islam 4 11 Dan 2 12 Pada Tanggal 4 November Dan 2 Desember Tahun 2016 Saat Itu Umat Islam Indonesia Bersatu Menuntut Ahok Si penista Agama Untuk Diadili Karena Telah Menistak Al-Quran Kemudian Berlanjut Kepilkada 2017 Di Ibu Kota Jakarta Ketika Si Ahok Si penista Agama Menjadi Salah Satu Calon Gubernur Jakarta Yang Didukung Penuh Oleh Para Oligarki Yang Saat Itu Sukses Menggalang Dukungan Mulai Dari Presiden Dan Para Menterinya Hingga Panglima TNI Dan Kapolri Serta Jajarannya Serta Juga Seluruh Aparatur Si penegara Di Ibu Kota Jakarta Yang Diwajibkan Untuk Memilih Ahok Kala Itu Para Oligarki Sangat Yakin Bahkan Berani Memastikan Bahwa Ahok Karena Bukan Saja Ahok Dan Para Oligarki Sukses Menggalang Dukungan Rezim Penguasa Tapi Juga Berhasil Menggalang Dukungan Dari Sejumlah Ormas Besar Dan Hampir Semua Partai Politik Serta Digaungkan Habis-habisan Oleh Berbagai Media Cetak Dan Elektronik Mainstream Juga Dibesarkan Oleh Berbagai Lembaga Survei Dan Dipuji Oleh Para Toko Nasional Dan Pengamat Tidak Ketinggalan Para Bazar Bayaran Secara Terus Menerus Menyerang Siapa Saja Yang Tidak Mendukung Ahok Juga Pengerahan Para Dukun Dan Paranormal Untuk Minta Bantuan Kekuatan Gaib Dan Pengerahan Grombolan Preman Untuk Mengintimidasi Masyarakat Belum Lagi Penerbitan Fatwa Fatwa Sesat Dan Menyesatkan Dari Ulama Gadungan Yang Mendukung Ahok Dengan Memutar Balikan Ayat Dan Hadis Serta Memanipulasi Hudja Dan Korupsi Dalil Disamping Itu Juga Ada Siraman Dana Besar-besaran Dari Para Cukong Oligarki Serta Hal' Lagi Freud Say W Terima kasih telah menonton!